Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan, dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa, kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Tukang kayu nekat temani jenazah 40 hari di dalam kubur Terjadi hal yang mengerikan ini Awal kisah, ada seorang konglomrat yang menulis wasiat Barang siapa yang mau menemani jenazahnya selama 40 hari di dalam kubur setelah meninggal dunia Maka akan diberi separuh hartanya Lalu ia bertanya kepada anak-anaknya Apakah sanggup menemaninya di dalam kubur nanti Kemudian anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi jenazah Keesokan harinya dipanggil adik-adiknya dan bertanya hal serupa yakni menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah dirinya meninggal dunia Imbalanya sama Diberikan hadiah separuh harta sepeninggalnya Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah Terangnya seperti dikutip dari akun Facebook Hayati Dengan sedih kolomrat itu memanggil ajudan dan meminta mengumumkan kepada penduduk setempat Apakah ada yang berani menerima tantangannya? Hingga suatu hari, kolomrat itu meninggal dunia Makamnya dihias dengan mewah dan tidak terkesan menyeramkan Kemudian waktu hampir bersamaan, ada tukang kayu yang sangat miskin Ia mendengar tantangan yang diberikan pelatihan kolomrat itu Kemudian ia menyanggupinya demi imbalan yang tidak sedikit Yaitu setengah harta peninggalan kolomrat tersebut Tukang kayu itu pun ikut masuk ke dalam kubur Semua orang tidak percaya jika akan ada yang mampu Dan sanggup bertahan selama 40 hari di dalam kubur menemani orang yang sudah tidak bernyawa Lalu datanglah malaikat mungkar nangkir Mereka akan melakukan tugasnya Yaitu bertanya kepada si mayit Dan meminta mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup Kemudian si tukang kayu menyadari siapa yang datang Ia pun perlahan mundur untuk menghindari kedua malaikat tersebut Namun hal lain malah berbalik Mungkar nangkir malah mendatangi si tukang kayu itu Dan bertanya kepadanya Apakah yang sedang dilakukan tukang kayu itu Kemudian si tukang kayu itu menjawab Ia sedang menemani kolomrat itu selama 40 hari Untuk nantinya mendapatkan imbalan Setengah dari harta yang ditinggalkannya Tidak sampai disitu Mungkar nangkir bertanya kembali Harta apa yang kini dimiliki oleh tukang kayu itu Hartaku hanya kampak ini saja Untuk mencari rezeki Kata si tukang kayu Setelah itu di hari kedua Mungkar dan nangkir kembali lagi Dan bertanya Kayu mana yang ia tebang Dan milik siapa Tukang kayu itu menjelaskan Pohon yang ditebangnya Berada di tengah hutan Serta tidak ada pemiliknya Di hari ketiga Mungkar nangkir bertanya lagi Untuk apa pohon-pohon itu ditebang Setelah menjadi kayu Akan dikemanakan Tukang kayu itu menjawab Nantinya kayu-kayu itu Akan dijual sebagai bahan bakar Kemudian uang hasil penjualannya itu Akan digunakan untuk kehidupan sehari-harinya Malaikat mungkar dan nangkir terus datang Setiap hari Dan bertanya Kepada tukang kayu itu Yakni seputar kampak yang dimilikinya Sampai hari ketiga puluh sembilan Kemudian Sampailah di hari ke empat puluh Tukang kayu itu Langsung lari dan keluar Dari dalam kubur Dan berteriak Selain itu Orang-orang di luar juga menunggunya Karena penasaran Apakah tukang kayu tersebut berhasil Sambil merasakan ketakutan dan berteriak Tukang kayu itu mengatakan Ia tidak jadi menerima imbalan Yang telah dijanjikan Sebab harta yang ia miliki saat ini Untuk bertahan hidup adalah kampak Sementara semua harta tidak akan dibawa mati Terkecuali ibadah dan amal soleh Hal ini ia sadari Setelah bertemu malaikat mungkar dan nangkir Tukang kayu itu makin sadar akan pentingnya Bekal untuk di akhirat nanti Wallahu wa'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!